Selamat menikmati Hari ini tanggal 19 Jangka waktu 1 minggu itu sudah habis Dan memang minggu lalu hari Kemis dan Jumat Ada konfirmasi dari keluarganya Bahwasannya hari Selasa tanggal 19 ini akan hadir Untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi Sekarang sudah jam 11.04 Belum hadir Memang penyidik memberikan toleransi waktu Antara jam 10 sampai jam 15 Kita masih tunggu kehadiran Adi Guna Asetorwa Untuk diri saksi Selang beberapa waktu Adi Guna keluar Dari ruang penyidik dengan pengawalan ketat Sayang pria yang sebelumnya berkata Lantang itu kali ini memilih pungkam seribu bahasa Seputar pemanggilan dirinya sebagai saksi Dari penabrakan di rumah istri keduanya Vika Dewayani Di perumahan Pulau Mas Jakarta Timur Beruntung Adi Guna kali ini datang memenuhi panggilan polisi Jika tidak polisi sudah siap untuk menangkapnya Beruntung Adi Guna Dari posisi yang enak dulu Kita sudah siapkan surat perintah membawa Akhirnya dijemput paksa Kalau Adi Guna tidak datang hari ini Tanpa alasan yang jelas Nanti penyidik siap menjemput Dimanapun yang bersambutan berada Berdasarkan keterangan sopir Adi Guna Darianto Saat aksi menggembarkan itu terjadi Adi Guna berada satu mobil Dengan pelaku perusahaan Anastasia Florina Limas Naks atau Flo Mereka baru saja pulang dari sebuah kafe Jamat jika Adi Guna dipanggil sebagai saksi Hal tersebut dipertegas oleh Kombes Polisi Rikuanto Jelas ya yang pernah saya sampaikan sebelumnya Memang saudara Adi Guna datang bersama F atau Flo Dan Nanda Yono Yang dijemput di sebuah kafe Di ACP Place Kemudian mereka jam 13-30 Menuju ke Bromas Dan disana Kemudian diambil alih oleh F Kemudian menabrakkan panggar Dan merusak mobil yang ada di rumah Vika Jadi penumpangnya ada Tijan Gagliono F dengan Adi Guna Sutoro Dengan diperiksanya Adi Guna sebagai saksi Jajaran kepolisian masih terus mengejar Tersangka pelaku penabrakan Flo yang diketahui merupakan istri Dari musim CPU Gitaris Padi Namun keberadaannya hingga kini masih misterius Sehingga wacana berdamai dan penjabutan gugatan Dan oleh Vika belum bisa dilakukan Dan dari penyidik tidak ikut campur Dalam proses diantara mereka yang bertikai Silahkan saja Namun demikian Andai kata itu terjadi Penyidik tetap juga akan memeriksa Pihak-pihak yang memang harus diperiksa oleh penyidik Seperti Saudara Adi Guna Maupun Saudari F atau Flo Karena memang Untuk meyakinkan Masalah ini Ujungnya kemana Kemudian motifnya apa Apalagi kalau mereka sudah menyatakan selesai Tetap harus diambil keterangan Dan akan disimpulkan Dan pada akhirnya Di SP3